Ketua Stisip Samsul Ulum, Fatmawati Puah Upah, mengatakan para wisdawan Stisip Samsul Ulum Angkatan ke-17 siap terjun mengabdi ke masyarakat. Hal itu karena selama kuliah di kampus selain dibekali ilmu sesuai jurusan, yakni ilmu administrasi negara dan ilmu pemerintahan, mereka juga dibekali materi teknologi informatika atau TI. Hal tersebut dikatakan Fatmawati usai memimpin sidang Sena Terbuka, Stisip Samsul Ulum dalam rangka wisuda Angkatan ke-17 di Hotel Pangrango, Sukabumi kemarin. Pihaknya memberikan pembekalan mata kuliah IT, agar mahasiswa tidak ketinggalan oleh perkembangan era digitalisasi yang saat ini semakin marak di segala bidang pekerjaan. Para wisdawan menurutnya memiliki pengalaman khusus pada waktu praktik kerja nyata di lapangan, karena dalam pelaksanaannya Stisip Samsul Ulum bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mahasiswa menyebar ke sejumlah desa tertinggal di Kabupaten Sukabumi, Bogor, Cianjur untuk praktik kerja nyata. Pembekalan di kampus, mahasiswanya itu diperbanyak mata kuliah IT, supaya mahasiswa itu tidak ketinggalan dengan digitalisasi saat ini yang makin marak, sehingga mata kuliah IT itu diperbanyak dari satu semester menjadi empat semester. Sementara asisten dua setda Kota Sukabumi, Cecep Mansun, pesan dari Wali Kota Sukabumi untuk para wisudawan agar bisa memanfaatkan ilmu yang diraih dan segera diaplikasikan ke masyarakat. Sementara asisten dua setda Kota Sukabumi, Cecep Mansun, pesan dari Wali Kota Sukabumi, bahwa ilmu yang mereka miliki itu tentu akan segera diaplikasikan ke masyarakat. Sekarang tanggung jawab mereka bukan sebagai mahasiswa lagi, Sekarang sebagai seorang sardana, seorang sardana, seorang sardana, seorang sardana, seorang sardana tinggi, mereka akan memberi kita menjawab terhadap keilmuan yang sedang diperlukan. Sementara itu salah seorang wisudawan yang meraih IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif sebesar 3,72, Taufik Ismail menyatakan belum puas dengan ilmu yang didapat selama kuliah di Stisip Samsun Ulum. Ia berencana akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Saya sangat bersyukur sekali mengucapkan Alhamdulillah para subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 4 tahun ini saya belajar tekun untuk meraih sebuah prestasi mungkin ya. Tapi ini salah satu acuan pemicu juga buat saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa berkontribusi untuk masyarakat ke depan. Untuk pembakaran selama 4 tahun sudah cukup langkah ilmu yang didapat. Pada sidang senat terbuka tersebut, Stisip Samsun Ulum mewisuda 172 mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, jenjang setelah ta' satu. Para wisudawan berhak menyandang gelar S1 sesuai jurusannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.